Hai tepat seperti yang kalian lihat target yang kita bidik tadi tepat sasaran dan langsung jatuh ke dasar air namun sepertinya target buruan ini tidak langsung kau masih sempat ada pergerakan dan kita ulangi lagi untuk membidiknya burung ini punya nama yang berbeda di tiap daerah ada yang menyebutnya burung peco ada yang menyebutnya burung bandit ada yang menyebutnya belibis Afrika mungkin di daerah kalian namanya juga mungkin beda namun ciri daripada burung ini mirip seperti bebek atau belibis batu namun berwarna hitam legam semuanya sayapnya kepalanya kakinya paruhnya semuanya hitam kecuali darahnya Oh ya sekedar informasi burung ini kalau dikonsumsi kalau tidak pandai mengolahnya maka terasa sangat amis anjir bau tubuhnya jadi kita harus mengolahnya dengan tambahan bumbu-bumbu yang bisa menghilangkan rasa amisnya biasa kami lakukan pakai nanas dan lain sebagainya dan seperti kalian lihat tadi juga disini kita ada sub satu target hama dan tidak langsung kau ya masih sempat ada pergerakan kita ulangi lagi untuk mengesutnya begini tidak telak ya banyak pemilik ketambah merasa resah dengan adanya burung kecuk ini dan mereka sangat berterima kasih kalau kami datang ke daerah mereka atau ketambah mereka dan sangat senang bahkan jika saat panen tiba kalau kami kesana maka kami diberi oleh-oleh seperti ikan atau dimasakin kepiting oleh mereka yang memang ada kubuk atau tempat memasaknya jadi kami kemari tidak sembarangan atau sesuka hati masuk ke lahan orang ya tapi kami pastinya mereka sudah izin dengan pemilik dan mereka juga sangat senang komunitas burung kecuk ini mereka bergerombol dan mereka tidak pernah kenyang ya dengan cara hinggap diatas tonggak-tonggak kayu yang ada di tengah tambak atau di pinggiran tambak mereka turun menyelam dan menggigit ikan di paruhnya setelah itu bertengger lagi dan itu terus menerus mereka lakukan saya pun heran kenapa burung ini tidak pernah kenyang padahal dari pagi sampai sore mereka pindah dari satu tambak ke tambak yang lain dan biasanya mereka banyak saat setelah selesai mempunyai panen para pemilik tambak memasukkan bibit ikannya ya mereka yang satu jari itu pas di mulutnya bisa datang puluhan ratusan bahkan dan inilah yang menjadi salah satu momo bagi para pemilik dan sekali lagi juga seperti kalian lihat ya pemandangan di lokasi tambak berburu ini indah kalau pas airnya jernih kalian lihat sendiri riak-riaknya itu membuat kita ini berenang ke dalamnya itu lebih lengkapnya karena silakan kalian tonton terus ya semoga tontonan ini menjadi wacana untuk perbaikan diri agar tidak lagi menganggap kami berburu tidak dimampatkan atau tidak mempunyai hati berani jadi target disini ini bervariasi ada juga mandar ada juga burung pun lainnya ada juga sintarnya ada juga ruak-ruaknya ada juga belibis kecilnya atau belibis mini terima kasih semoga tontonan ini bisa menghibur kalian semua Bagi yang tidak punya kesempatan melihat indahnya panorama tambak beserta dengan habitat-habitat target-target buruan bagi yang hobi berburu salam santun untuk kalian semua di seluruh Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati